Hasilnya! 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 Jangan depan! Hislasyar! Musial matihan! Mereka berdagang! PB Kony resmi mencabut surat izin untuk menyelenggarakan kejuaraan dunia Toko SH Terate dan Parlu Abal-Abal Jurnalis Terate Oktober tahun 27, 2021 Jurnalterate.com Tanggal 16 September tahun 2021 PB Kony mengeluarkan surat izin kelompok XPSHT dengan no surat 1047 UMMIX-21 sebagai bentuk tanggapan PB Ipsi untuk menyelenggarakan pertandingan di Taman Mini Jakarta dan juga Parlu di Magetan Hal itu sempat menuai kecaman dari warga PSHT di pelosok tanah air yang beranggotakan 12 juta lebih Pasalnya, SH Terate yang sah di mata hukum maupun organisasi internal dengan masa 12 juta itu hanya SH Terate yang diketuai Kang Masmur Joko Bukan M. Taufik Namun, pada tanggal 27 Oktober tahun 2021 PB Kony telah melaksakan tugasnya sebagai induk cabang olahraga dengan mengeluarkan surat pencabutan izin penyelenggaraan kejuaraan silat XPSHT di Taman Mini Jakarta Sekaligus Parlu yang memakai nama PSHT dengan no surat 1144 UMMIX-21 Semoga Ipsi juga langsung bertindak sesuai dengan aturan negara Harap Kang Mas Eko saat dihubungi jurnalterate.com Harapan demi harapan dari warga PSHT di seluruh pelosok tanah air Semoga PB Ipsi bertindak profesional sebagai induk pencaksilat Indonesia dan segera memberhentikan M. Taufik sebagai anggota khusus Sebab M. Taufik bukan lagi anggota PSHT yang sekaligus salah satu pendiri Ipsi Harusnya kalau mempelajari at-art PB Ipsi M. Taufik sudah tidak berhak menjadi pengurus anggota khusus PB Ipsi Imbunya Pencapaian ini adalah jawaban dua dari semua warga SHT di manapun berada Perlahan dan pasti Penyakit dalam SHT akan keluar dan dihukum sebagaimana mestinya Semoga video ini bisa bermanfaat untuk menambah wawasan kita semuanya Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih